Intro Pas keancaman teror di seluruh sekolah di Los Angeles pada selasa kemarin, pihak sekolah akhirnya membuka kembali sekolah yang setelah polisi dan pemerintah sempat memutuskan ancaman, kalau tersebut hanya sebuah penipuan. Los Angeles United School District, Laos akhirnya dibuka. Setelah ditutup pas keancaman bom pada selasa waktu sentra. Ancaman tersebut diterima oleh seluruh sekolah yang ada di Los Angeles. Tak hanya itu, ancaman bom juga diterima di seluruh sekolah di New York, Amerika Serikat. Polisi setempat sedang berupaya menyelidiki siapa yang bertindak hingga membuat orang tua dan murid takut. Ada sekitar 640 ribu siswa dari 900 sekolah yang ada di Los Angeles yang telah dibuka atas instruksi pemerintah setempat.